Nah pada saat itu dari bidang SDM Membicarakan kepada aku Mengenai gaji Nah ini aku gak sama sekali pernah tau Teman-teman Berapa gaji suami kok aku gak pernah tau Jadi aku cuma nulis sekedarnya aja gitu loh Bahkan aku kayaknya tulis itu gak tau deh Tulisannya gak tau gitu Langsung disini diceletusin sama Bidang SDM Kenapa? Seenggaknya walaupun nanti Perekonomian kita itu kan berbeda ya Di setiap rumah tangga itu berbeda Ada yang dipegang suami ada yang dipegang istri Walaupun nanti dipegang suami Seenggaknya istri tau Dan kalaupun dipegang sama istri Seenggaknya istri bisa manage dengan baik Uang yang sudah dititipkan oleh suami Nah makanya disitu bagian SDM Langsung memberikan nasihat juga Dan memberikan Penjelasan gitu loh Pada aku Jumlah-jumlah yang akan diterima oleh Kami gitu loh Gaji si suami Dan tunjangan istri Nah dimana tunjangan istri ini Banyak juga yang menanyakan hal ini Memang berapa sih kan tunjangan istri dan anak Yang akan diterima oleh kita I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement And I'm reading it slow So I can understand it fully Appreciate my standing Go out of this world And right on time Jangan lupa subscribe Bye 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami keluarga Fasya Hari ini bareng aku Mau Umay Salam kenal semuanya Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Hari ini aku lagi menikmati cuaca yang lumayan panas Jadi aku sambil sedikit ngadem di atas Dan kayaknya aku akan membahas mengenai hal ini Yang dimana hal ini sangat-sangat sering ditanyakan kepada keluarga kami Yaitu Kak apa sih dan apa saja pertanyaan-pertanyaan wawancara pada saat sebelum sidang nikah Nah wawancara ini adalah syarat pelengkap daripada pada saat kita sidang nikah Nah sebetulnya kalau misalnya kita wawancara ini Itu tergantung daripada tempat kedinasan suami Pada saat saya dipolda itu dari bidang SDM saja Nah tapi kalau misalnya tempat kedinasan teman-teman Kakak-kakak atau adik-adik Itu misalnya bukan hanya dari bidang SDM saja Biasanya atasan suami teman-teman itu dari bagian atau kasuk dit Akan memanggil dan wawancarai kalian berdua Nah apa saja sih wawancara itu Simak videonya sampai akhir Nah teman-teman Sebenarnya ini sangat amat Aku juga gak tau sebelum aku menikah dengan suamiku Dan emang gak ada yang ngebahas Gak ada yang ngasih tau Cuma ada di channel ini yang ngasih tau Karena ini menurut aku informasi yang sangat amat penting Yang harus diketahui oleh calon ibu Bayangkari Yang akan menikah dengan anggota Polri Nah kenapa harus diketahui Karena supaya tidak ada ketertutupan diantara calon Bayangkari dan Bayangkara Atau calon suami teman-teman kepada teman-teman Nah kenapa sih dan apa sih sebenarnya yang gak kalian tau Dan aku juga waktu itu gak pernah tau Karena aku gak tau sama sekali gak pernah ada pembahasan ini Nah pada saat wawancara selesai kita menjalani persyaratan-persyaratan Sedang nikah seperti pemberkasan Tes kesehatan Psikotest Lalu disini ada wawancara Wawancara ini biasanya itu tergantung ke dinasan calon suami teman-teman Ada yang memang dari bidang SDM saja Ada yang langsung juga dipanggil oleh Kak Subdit atau Kanit Nah ini senior dan komandan mau nanya apa sih sebenarnya Kak Nah daripada Apa namanya Di saat kita psikotest itu ada selembaran yang dimana Selembaran ini adalah Tanda-tanda kalau kalian itu sudah mengenali calon suami kalian atau belum Itu dari mulai namanya siapa Terus kenalnya dimana Terus juga Tau gak tanggal lahirnya berapa Umurnya berapa Bagian apa Pangkatnya apa Terus gajinya berapa Terus juga Sama Pertama kali kenal dimana Pacaran berapa tahun Terus Nikahnya kapan Pokoknya semua kita disuruh ngejelasin itu semua di selembaran kertas itu Nah setelah dikumpulkan ke bidang SDM ini Biasanya Kalau misalnya ini kita lakukan secara bersamaan ya Kan biasanya kalau misalnya mau persyaratan nikah itu Kan disediakan satu ruangan dan itu beberapa pasang calon Yang akan melakukan sidang nikah Nah waktu itu emang aku karena aku telat datangnya Jadi aku ada dua pasang doang Nah kalau misalnya 10 pasang itu akan dipanggil satu-satu Dari paling depan Nah pada saat dipanggil itu Nanti disuruh keluar dan akan di Perbincangkan dengan apa yang ada di dalam Isi selembaran kertas tersebut Dimana Seberapa jauh kita saling mengenal Seberapa jauh kita saling ingin mengikat komitmen Berdua untuk menjalankan pernikahan Dan disitu juga Dari bidang SDM Memberikan pencerahan Memberikan nasihat kepada kita Bahwasannya menikah dengan anggota Polri itu Sangat amat tidak mudah Dari mulai Persiapan lahir batin Dan juga Support dari kita yang akan mendampingi Suami dalam hal kedinasan Nah teman-teman Pada saat itu juga Dari bidang SDM itu Memberikan nasihat kepada kita-kita nih yang mau menikah Bahwasannya Jangan sampai balik lagi ya ke SDM Karena kalau udah balik lagi ke SDM Itu berarti akan mengurus perceraian SDM itu mengurus Pernikahan dan juga perceraian Nah Karena mereka mengkhawatirkan Pernikahan kita Lepas di tengah jalan gitu Dan semoga Pernikahan-pernikahan kita Yang sudah menikah Dan yang akan menikah Selalu Langgeng sampai akhir Hayat yang memisahkan Amin Nah teman-teman Setelah Dinasihati kayak gitu Kita sebanyak deh Pokoknya Perbincangan-perbincangan hangat Oleh bagian SDM Apalagi waktu itu SDM di Polda Metro Jaya Di tempat suami Kudinas itu Sangat-sangat Tekat dengan suami saya Dan juga Sangat-sangat Humble banget orangnya Jadi Cair banget suasananya Dan aku gak ngerasa Deg-degan sama sekali Oh ya teman-teman Dalam menghadapi Sidang nikah Dari mulai persyaratan Dan juga pemberkasan Dan yang lain-lain Jangan pernah ngerasa Deg-degan Atau ngerasa takut Atau ngerasa apapun Karena Itu bisa Membuat teman-teman Stres sendiri Karena kalian kan Akan Menghadapi Ini itu Berdua dengan calon Jadi Jalanin berdua Kerjasama yang baik Dan jangan dipikirin sendiri Kayak Kak tes kesehatannya Nanti kayak gimana-gimana Gimana-gimana Jangan deh Jangan dipikirin Pokoknya Slow Dan juga Menurut aku Lebih baik Dijalanin aja Dengan sentai Gitu Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 Tentang peraturan gaji Anggota kepolisian Republik Indonesia Disini ada Bab tiganya Itu adalah Tunjangan Nah tunjangan ini Di pasal 11 Ada Dibahas Disamping gaji Pokok pada anggota Diberikan tunjangan keluarga Yang mana Disini diterima oleh Tunjangan istri Dan tunjangan istri Atau suami Dan tunjangan anak Nah dimana Tunjangan anak ini Seperti biasa ya Kalau PNS Hanya dua anak Dua anak Lebih baik Asik Langsung Dan disini juga Ada tunjangan jabatan Lalu disini disebutkan Bahwasannya Di pasal 12 Anggota yang beristri Atau bersuami Diberikan tunjangan istri Suami sebesar 10% Dari gaji pokok Nah jadi Misalnya Suami kita Gajinya 2 juta 10% nya adalah 200 ribu Jadi kita menerima 200 ribu Dan memang Sampai saat ini Gaji aku sebagai Istri afdinegara Istri polri Yaitu 200 ribu Dan perlu diketahui Oleh teman-teman semua Nah Dari bagian Dari beberapa pangkat Seperti tamtama Seperti tamtama Bintara Dan juga Akpol Teman-teman bisa cari sendiri Gajinya Dan mungkin di next video Aku akan bahas juga Mengenai Gaji-gaji yang akan diterima Dari mulai tamtama Bintara Dan juga Akpol Nanti di channel ini Akan dibahas Dan juga Kalau misalnya teman-teman Bertanya Mengenai Tunjangan anak Disini saya juga akan membahas Tunjangan anak Yaitu Tunjangan keluarga polisi Itu tunjangan suami Atau istri Sebesar 10% Dari gaji pokok Dan tunjangan anak Yang besarnya 2% Dari gaji pokok Maksimal 2 anak Nah seperti itu Disini teman-teman Banyak sekali Tunjangan-tunjangan Yang sebenarnya Diterima oleh suami kita Disini ada Tunjangan Keluarga polisi Tunjangan jabatan struktural Tunjangan jabatan fungsional Tunjangan umum Sebesar 75 ribu Per bulan Bagi yang tidak Menduduki jabatan Struktural dan fungsional Tunjangan poluan Sebesar 50 ribu Per bulan Tunjangan beras Terus Ada juga uang Lauk pauk poleri Yang dimana Diberikan 55 ribu Per bulan Tunjangan khusus Papua Bagi yang bekerja di Papua Yang didinaskan di Papua Dan juga Tunjangan Daerah perbatasan Bagi yang ditempatkan Di daerah perbatasan Seperti Brimob Jadi yang perbatasan Perbatasan ini Juga diberikan Tunjangan lebih Lalu yang terakhir Tunjangan khusus Pajak Nah Teman-teman Sebenarnya Kenapa sih kita harus Mengetahui ini semua Dimana Menurut pendapat Aku Setelah aku Berbincang Lebih Dalam waktu itu Sebelum aku Sedang nikah Bersama Abang-abang Senior Suami Yang kerjanya Di SDM itu Harus sama-sama Tahu nih Kita ini Mau menikah Dan kita ini Akan sepasang Dan dimana Sepasang ini Saling support Dan saling Mengenal Di dalam Jadi Gak ada salahnya Untuk buka-bukan Masalah apapun Karena nanti Kalau misalnya Ditutup-tutupin Ini bisa menjadi Bumerang Di dalam keluarga kita Apalagi masalah ekonomi Sangat-sangat Amat panas Masalah uang Itu amat-sangat Panas 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 Dan panas Keluarga pun Bisa hancur Dengan uang Tapi dengan iman Insyaallah Keluarga akan tetap Utuh Dan rukun Bukan begitu Ibu-ibu Oke Dan buat teman-teman Yang sedang Mengajukan Sidang nikah Untuk Percaratan-perceratannya Sampai saat ini Semoga sukses Dan juga Semoga lancar Untuk segala Yang akan dijalani Kedepan Bagi yang belum Mulai persyaratan Bagi yang belum Mulai Pemberkasan Bagi yang belum Mulai sidang nikah Itu santai aja Jangan stress Pokoknya Ingat Kata aku Kalau stress itu Malah jadi Kebawah kemud gitu loh Nanti Jadinya Mau nikah Malah berantem mulu Sama calon Pasangan kita Dan itu Jangan sampai terjadi Ya Dan ingat Ingat teman-teman Bayangkari Sudah pasti Istri polisi Tapi Istri polisi Belum tentu Bayangkari Jadi Kalau teman-teman Ini Dibilangnya Nia Apa namanya Mau Dinikahi oleh Anggota Polri Tapi tidak Diadakan Sidang nikah Dan lain-lain Itu perlu Patut dipertanyakan Apakah Aku Bayangkari Atau Bukan Dan Pada Ketetapan Atau Syarat Menikah Di anggota Polri Itu Memang Diwajibkan Satu Polri Itu Satu Pasangan Tidak Boleh Lebih Dari Itu Dan Tidak Dianjurkan Berpoligami Di Kepolisian Republik Indonesia Jadi Mungkin Segini Aja Informasi Daripada Aku Mengenai Wawancara Yang Akan Dilaksanakan Sebelum Sidang nikah Di Bagian SDM Pada Saat Kita Wawancara Psikotest Semoga Bisa Membantu Teman Teman Informasi Ini Untuk Menjalani Wawancara Kedepannya Baik Itu Sekarang Masa Pandemi V Online Atau Bukan Semoga Tetap Lancar Segala Apa Yang Teman Teman Hajatkan Terus Berdoa Sama Allah Semoga Semoga Yang Teman Teman Sedang Usahakan Sekarang Dimudahkan Aku Juga Mendoakan Buat Teman Semoga Lancar Dan Sukses Selalu Teman Teman Tolong Bantu Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Share Dan Subscribe Di bawah Juga Nyalain Lonceng Jika Teman Teman Suka Dengan Video Ini Semoga Kita Bisa Bertemu Di Lain Video Karena Aku Akan Bahas Lebih Banyak Lagi Mengenai Informasi Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Juga Tentang Istri Polisi Teman Teman Jadi Mungkin Segini Saja Assalamualaikum Wr Wb Sekali lagi Terima Terima Sampai 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 Terima kasih.